Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menyatakan Penyembatan Brevet Taibi dan Brevet Anti-Terror Aspek Laut Korps Marinir TNI Angkatan Laut kepada 6 pejabat berdasarkan sinergitas antara TNI dan Polri serta unsur masyarakat sebagai kunci dari kesuksesan dan keberhasilan menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI Panglima TNI menyebutkan 6 pejabat tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Susat Tio, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kasaw Omar Sekal TNI Fajar Prasetyo dan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dengan penyembatan Brevet itu maka 6 pejabat itu telah resmi menjadi warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut Ini semuanya juga karena atas jasa-jasa beliau dalam ikut memajukan TNI khususnya TNI Angkatan Laut yang di dalamnya Angkatan Laut ada laut ada marinir yang lalu telah disematkan Brevet Kehormatan Hiu Kencana saat ini untuk yang marinirnya jadi penyembatan sekaligus pemberian baret kehormatan pada beliau-beliau ini Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada Korps Marinir yang telah menyematkan Brevet Taifib dan Brevet Antiteror Aspek Laut Korps Marinir TNI Angkatan Laut Ini merupakan satu kehormatan bagi saya bisa menjadi warga kehormatan dari Korps Marinir yang mana tentu saja nanti ke depan tantangannya tidak akan semakin ringan tapi akan semakin berat dan DPR RI tentu saja mendukung bagaimana penguatan alutsista di TNI dan Polri bukan hanya di Korps Marinir tapi semua tentu saja semua apa namatra yang ada di TNI sehingga memang kedaulatan bangsa dan negara memang harus selalu dijaga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia Puan Maharani juga merasa senang mendapat pengalaman baru mengikuti simulasi operasi pertempuran di Pulau Damar Besar Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu